Pembatasan usia capres, cawapres gitu, itu sudah di usia 40 tahun yang dimana, kalau kita melihat generasi sekarang berarti milenial gak bisa. Bukan dia yang mau capres atau cawapres gitu kan, agar membuka ruang bagi orang-orang banyak, anak-anak muda, entah siapa mereka, untuk berpartisipasi, bukan jadi cawapres, bukan jadi capres. Misalnya ini sebetulnya ada arahan atau harapan supaya tokoh tertentu untuk naik gitu. Oke lah kita sebut lagi. Mas Gibran. Syarat usia minimal capres dan cawapres di uji materil ke Mahkamah Konstitusi oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia. Ini menerbitkan spekulasi dan syakwasangka. Betulkah itu demi memenuhi hak konstitusional para pemohon semata? Atau apakah untuk kepentingan tokoh tertentu yang kebetulan berusia 35 tahunan? Lebih jauh lagi, apakah MK punya memenang untuk mengubah syarat usia minimal capres dan cawapres? Saya mengundang salah satu pemohonnya, Ketua PSI Dede Prayudi dan Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis di Open Minded. Terima kasih, selamat datang Mas Dede Prayudi. Terima kasih sudah diundang Mbak. Ya, dan juga Bang Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara, Mas Dede adalah Ketua DPP PSI ya? Betul. Dan juga salah satu yang mengajukan uji materil mengenai batas umur calon wakil presiden dan calon presiden. Calon presiden dan calon wakil presiden. Itu saya, betul. Ya, Anda adalah pengaju nomor atau pemohon nomor 4 ya dari PSI. Betul. Apa gimana, bisa diceritakan bagaimana mengajukan ya? Oke, jadi ini diawali dengan keresahan kami ya. Kami itu resah. Kenapa ya berbagai macam survei itu mengatakan bahwa anak-anak muda ini apolitis? Kenapa mereka gak merasa bahwa hirup piku politik itu bersentuhan dengan kulit mereka? Nah, kemudian kami kumpulkan berbagai macam literatur, survei dan lain-lain ya. Sampai kepada kami mendapatkan salah satu sebab. Dari kenapa anak-anak muda ini gak merasa hirup piku politik ini bersentuhan dengan kulit mereka? Yaitu apa? Anak-anak muda ini kerap merasa mereka hanya menjadi obyek politik. Bukan subyek politik. Nah, berangkat dari keresahan kami, sebenarnya upaya kami untuk melibatkan anak muda, untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda, itu gak hanya di sini. Tapi ini adalah salah satunya dan ini heboh belakangan. Nah, kemudian kami melihat lagi. Apa sih yang membuat anak-anak muda ini merasa mereka itu hanya menjadi obyek politik aja? Bukan subyek politik, gitu. Nah, salah satu yang kami lihat, itu kemudian kami temukan bahwa kok pembatasan usia capres, cawapres, gitu, itu sudah di usia 40 tahun yang dimana, kalau kita melihat generasi sekarang berarti milenial gak bisa. Gitu, ya. Nah, atas dasar diskusi kami di DPP PSI berangkat dari sebuah keresahan, inilah yang kemudian membuat kami meminta tim lembaga bantuan hukum PSI untuk membuat sebuah dokumen, dokumen yang kemudian menjadi dokumen legal untuk kita ajukan judicial review ke MK, gitu. Nah, kembali kepada diskusi tadi dulu-dulu ya. Itu diskusinya bermulai dari Desember 2022. Jadi gak betul ya, misalnya ini sebetulnya ada arahan atau harapan supaya tokoh tertentu untuk naik, gitu. Iya, oke. Oke lah kita sebut lagi. Mas Gibran. Iya. Belakangan ini memang Mas Gibran itu kerap ya dihubung-hubungkan atau digadang-gadang ya. Atau belakangan saya malah mendengar lagi bahwa di bulan Juli itu elektabilitas Mas Gibran itu sebagai calon RI2 itu naik. Dan kita pada Desember 2022 itu kan gak pernah bisa menerka-nerka. Bagaimana dinamika politik di 2023 yang serba cepat ini akan menjadi seperti apa? Kita gak ngerti waktu itu. Jadi pengakuan Anda bahwa sebenarnya gak ada hubungannya sama sekali. Gak ada hubungannya sama sekali. Kita gak pernah tahu ya misalnya, apa namanya, publik gitu akan berfantasi, berspekulasi seperti apa terkait dengan RI1 dan RI2. Karena dinamikanya begitu cepat. Dinamika politik 2023 ini, hari ini apa, besok apa, konstelasi udah berubah. Dan ini sama sekali di luar. It's beyond our imagination. Saat itu tujuan kami hanya ingin membuka seluas-luasnya kesempatan buat anak-anak muda. Dan ini pernah kami lakukan dulu ketika kami melakukan judicial, apa, mengajukan judicial review untuk batasan usia untuk kepala daerah gitu. Dan sekarang kami melakukannya lagi untuk capres dan cawapres. Itu kan waktu itu ditolak ya. Ditolak. Nah kenapa Anda merasa optimis untuk mengajukan lagi untuk capres dan cawapres? Oh iya, kita maju terus aja. Artinya enggak, kalau ngeliat polanya seperti itu kan MK sudah pernah menolak. Artinya kan sudah kebaca, sebenarnya bisa aja ditolak lagi kan. Sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa. Cuman yang namanya ikhtiar ya mbak ya. Artinya kita itu yang penting sekarang ini coba aja dulu gitu. Ketika ini berhasil atau tidak, itu bukan kontrol kami, itu kontrolnya MK. Yang menjadi kontrol kami adalah kita mengupayakan. Dan upaya kami ya sebagai partai politik yang ingin membuka ruang seluas-luasnya buat anak muda berpartisipasi di jabatan-jabatan politik di daerah, di pusat legislatif dan juga eksekutif. Ini kan enggak cuma ini gitu. Jadi ketika ini ditolak, it's beyond our control. Jadi summary-nya adalah bahwa ini sebenarnya betul-betul tidak ada hubungannya dengan konstelasi politik yang terjadi belakangan ya artinya. Saya perlu klarifikasi satu lagi. Pada bulan lalu ya, ketika Dewan Pimpinan Wilayah PSI mengumumkan hasil rembuk rakyat PSI untuk DKI 1 dan DKI 2 ya, kami justru menjagokan Mas Gibran. Jadi kalau dihubung-hubungkan ya, JR kami ini dengan Mas Gibran sebagai RI 2, ntar dulu justru kami menjagokan Mas Gibran buat DKI 1. Iya. Oke. Jadi ini sama sekali apa ya namanya ya, connecting the dots. Orang-orang itu kan banyak yang menyimpulkan, menggunakan, menarik pattern dengan cara connecting the dots, tapi banyak dotsnya itu missing. Salah satunya yang missing, yang paling krusial adalah kami ini mendukung, menjagokan Mas Gibran untuk DKI 1. Kejauhan ya kalau menjagokan sebagai cawapres gitu ya intinya. Oke, sekarang saya ke Bang Margarito nih. Bang, banyak pihak yang menganggap bahwa sebenarnya PSI ketika mengajukan GR ini, judicial review gak tepat sebetulnya kalau tempatnya ke MK, karena sebenarnya batas usia itu di undang-undang dasar kan gak ditentukan, kecuali memang ada perbedaan sehingga bisa dipilih. Dan sebenarnya ini bukan konstitusional, konstitusional katanya yang harusnya yang menjadi domen mahkamah konstitusi betul gak? Betul. Ya artinya salah gak mereka melakukan? Salah alamat gak? Ada dua. Ya? Karena tadi dia bilang gitu ya, kan dia bicara soal apa? Makinya kurang maju. Anak-anak muda yang mau dikasih kesempatan kan, bukan dia. Begitu. Padahal untuk GR itu kerugian kesempatannya mesti potensial dan atau konkret. Actual dan atau potensial gitu. Apa ruginya? Orang anak-anak muda dia bilang untuk orang-orang gitu kan. Yang ini juga abstrak. Begitu jadi saya rasa dengan dua hal ini, hampir bisa dibilang apa GR ini akan tidak diterima. Oh begitu? Ya hampir bisa dibilang. Saya memiliki keyakinan cukup untuk mengatakan ini tidak bakal diterima. Karena dua hal itu tadi. Dia bilang, bukan dia yang mau capres. Atau capres gitu kan. Agar membuka ruang bagi orang-orang banyak, anak-anak muda, entah siapa mereka, untuk berpartisipasi. Bukan jadi capres. Itu aja udah dari segi perlalanan konstitusi, dari segi argumentasi konstitusi udah gak tepat. Satu, yang kedua, ya itu tadi. Anda bilang gitu. Ini, ini mewenangnya DPR. Bukan mewenangnya makamah konstitusi. Dan makamah konstitusi sudah berkali-kali menghadapi kasus seperti ini, itu menyerahkan pada DPR. Begitu. Jadi, atas dasar hal itu, saya memiliki keyakinan, untuk mengatakan bahwa ini, tidak bakal diterima. Tetapi sebagai sebuah usaha, saya merasa, ini sebuah tes yang, bagus. Bagusnya dimana? Bagusnya dimana? Tadi Anda memulainya dengan sangat bagus, Anda mengatakan bahwa di undang-undang dasar, itu tidak diatur sama sekali. Iya. Iya, di undang-undang dasar. Jangan diatur, diperdebatkan pun tidak. Pada waktu undang-undang dasar 1995 itu dibuat pada bulan Juli dulu, itu tidak dibicarakan sama sekali. Soal, soal apa? Soal usia ini. Bahkan, kalau Anda cek perdebatan di BPU, PKI, waktu itu, Presiden itu mereka maksudkan dari sebagai orang, atau lembaga tidak diperdebatkan. Diterima begitu saja. Iya. Nah sekarang kalau balik ke soal, uji material tadi. Sebenarnya gini, sebenarnya seperti bagaimana sih sebenarnya seharusnya, untuk melakukan uji material itu yang betul? Iya, satu ya. Satu, yang mengajukan itu, mesti merasa dudukan. Actual, dan atau potensial. Artinya PSI itu harus punya kader yang mau maju. Misalnya dia yang mau didaftarin. Jadi, Jadi, dia memang saya yang didaftarkan. Misalnya. Mau jadi cawapres, misalnya begitu. Misalnya dia yang mau menjawab. Cawapres atau cawapres. Cuman karena umurnya baru 35, terus syah, syah, rugi kalau begini nih. Ah, itu. Konkret itu. Iya. Jadi, bagaimana cawapres dan cawapres, ya mungkin ya, moving, menawarkan di sana, kami mau ini, bla 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 bla, tapi terhambat oleh ini. Konkret itu. Tapi kalau dia mau bikin itu, karena orang lain rugi, seperti tadi bertolak dari survei-survei, yang kita juga bisa perdebatkan, dengan validitas survei itu, maka, saya mesti jujur, level, acquisition validity-nya, itu tidak cukup. Walaupun ya, saya sempat mengumum begini, sama seorang teman. Eh, Anda serius gak? Kalau Anda serius, aku mau jadi ahli dong. Aku mau deh. Karena bagi saya, ini, sekali lagi, betapapun argumentasi-argumentasi ini, tetap saja, ini sebuah tes yang bagus. Tes konstitusi yang bagus. Walaupun, Bang Margarito, meyakini, bahwa ini nanti mungkin hasilnya, negatif. Negatif. Ditolak lagi, seperti yang sebelumnya. Tapi kan akan bagus, kalau kita terjadi diskursus gitu ya. Iya. Ada argumen yang hebat dari mereka. Sesuai dengan nama channel ini, diskursus net. Ada diskursus yang hebat. Intermezzo, intermezzo. Ada diskursus yang hebat, di ruang pengadilan gitu ya. Mereka punya argumentasi, pemerintah punya argumentasi, DPR punya argumentasi, PSSI dengan ahli-ahlinya, punya argumentasi, lalu itu dielaborasi, secara dalam, oleh mekama konstitusi, di dalam sidang itu. Itu akan hebat sekali, kita dapat, sebagai orang, masyarakat intelektual, baik di politik, maupun di tata negara, itu akan memperoleh, hal yang hebat sekali. Kalau misalnya, dia bikin, terus yang untung, si Gibran, apa salahnya? Tapi kan katanya, mungkin gak dilolos. Iya katanya, kalau mereka, kita gak tau nih, tadi dia bilang ini, not, kontrol mereka, begitu kan. terus katakanlah, gimana-gimana, terus dia lolos, terus Gibran nya dicalonin, terus mau apa? Iya kenapa? Dari segi konstitusi, kenapa? Dari segi konstitusi gitu, apa-apa salahnya? Ada yang salah ya? Ada yang salah, dari segi konstitusi ya, dari segi politik, saya gak tau, saya gak mau bicara politik. Dari segi konstitusi, apa yang salah, orang di warga negara, dewasa, begitu ya, dan dipilih orang misalnya, begitu ya. So what? Begitu itu, jadi, udahlah, kita, maaf, nyatai aja deh, kalau saya gitu ya, kan anda juga tidak mau, dipotong hak anda sebagai warga, kalau satu hari nanti, orang-orang mencalonkan anda, begitu misalnya, begitu ya, anda tidak bisa bilang loh, orang tidak bisa bilang, oh si asmin begini-begini, gak bisa anda, orang dewasa, warga negara, sehat, waras, kenapa? Atau malah nanti dibatasi, umur 70, udah gak bisa nyapres gitu kan, atau 60 gitu, batas maksimalnya malah yang dibatasi, itu diskriminasi juga kan? Nah itu dia, siapa, Jobiden, kalau kita berika gitu kan, Jobiden berapa? Anwar Ibrahim juga. Anwar Ibrahim berapa? Coba begitu ya, gak lah, cuman apapun itu yang kita, kan yang susah di kita itu, kita tidak memperoleh reseningnya, kenapa, termasuk ya, kenapa mereka pilih 40? Kenapa tidak? Karena kita memiliki pengalaman sejarah, sejarah tata negara kita, dan sejarah politik kita, menyodorkan orang yang namanya Sahrir, menjadi perdana-nama, di dalam situasi negara yang, begitu korodit, di usia, 36 tahun. Oh gitu kan, Muhammad Al-Fatih, waktu bikin, Turki Usmania, umurnya berapa? 22 tahun begitu, tapi kondisinya mungkin berbeda. Nah inilah, karena itu, kalau kita sekarang taruh dengan 35, atau 20, atau 25, apa resening Anda? Resening Anda tahu aja deh. Nah itu dia yang saya mau tanya. Ya inilah, di alasan. Maksud saya, sebentar, Anda mempertanyakan, kenapa 40? Dan Anda menurunkan, kenapa 35? Sebenarnya, dua-duanya bisa dipertanyakan, kenapa mau 35? Sama seperti Anda mempertanyakan, kenapa 40? Ya, mereka mengatakan, usia 35 sampai 39, ini, anak-anak muda ini masih labil. Dan ini, tanpa pijakan yuridis, tanpa alasan saintifik yang solid. Sehingga ini menyakiti hati kami. Nah, inilah yang kami lakukan. Hei, kalau kamu gak punya pijakan yuridis, kamu gak punya alasan saintifik, udahlah, balikin aja lagi, ke undang-undang. Tahun 2003 dan 2008. Exactly, terkait dengan batasan, minimum usia Capres, Cawapres gitu. Nah, kalau perdebatannya kemudian berkembang, kenapa gak 17? Kenapa gak 20? Kenapa gak 25? Ini adalah di luar konteks, diskusi kami pada saat itu di PSI. Gitu. Kalau memang pada akhirnya, oke, 17 boleh, kami seneng banget mbak. Kami seneng banget gitu. Tapi, balik lagi, konteks gugatan JR kami ini adalah, kami menggugat alasan, pada saat undang-undang tahun 2017 ini dibentuk, ya, undang-undang pemilu tahun 2017 ini dibentuk, dan kami trace perdebatannya, dan alasan dinaikannya batas minimum, dari 35 ke 40 ini adalah, karena anak muda dianggap masih labil, nah ini kami gak terima. Kurang lebih seperti itu. Dan semata-mata juga Anda pengen sebenarnya, mengembalikan saja ke undang-undang yang lama. Kan waktu itu 35, kenapa jadi 40? Betul, kami itu iri banget ya. Misalnya, kami iri banget dengan Selandia Baru, yang punya Jachinda Ardern. Dia menjadi Perdana Menteri, saat usianya masih 38 tahun, dan saat New Zealand diterjang badai COVID, Jachinda Ardern, atau New Zealand lah, itu salah satu negara yang, menangani COVID dengan sangat baik, bahkan one of the best, salah satu yang paling baik gitu. Kemudian juga, kami juga iri dengan Irlandia, yang punya Leo. Leo ini, menjadi Perdana Menteri, saat usianya masih 38. Kami juga iri dengan Perancis, yang punya Macron. Macron ini menjadi presiden, saat usianya itu 39. Dan tadi, Pak Margarit itu juga udah bilang, bahwa, kita punya sejarah membanggakan, di dalam diri seorang Sutan Syahrir, yang menjadi kepala pemerintahan, taruh lah bukan presiden, tapi, kepala pemerintahan saat usianya masih 36 tahun. Dan, ini adalah sebuah pengakuan, bahwa anak-anak muda ini bisa. Ketika kemudian kami melihat perdebatannya, di DPR dan lain-lainnya, kenapa dinaikkan jadi 40, kita sakit hati gitu, saya juga kan belum 40. Dan, dan ketika dibilang masih labil, ya, ada perasaan, dimana, ini gak, saya gak terima, karena alasannya kok cuman labil aja gitu. Dianggap gak dewasa, tantangan terlalu berat, dan lain-lain. Tapi, pemimpin dunia sudah membuktikan, bahwa mereka bisa, di bawah 40. Oke. Irlandia, sorry, apa, Finlandia, bahkan, itu, Perdana Menterinya, usianya masih 34 tahun. Tapi, saya pikir, kalau melihat perjalanan politik kita, apa, menurunkan batas minimum dari 40, kemudian ke 30, ini akan jauh lebih sulit, daripada, hanya, hanya kita sekedar ingin mengembalikan, ke undang-undang pemilu yang lama. Oke. Bang Margarito, silahkan. Ya, saya rasa, konstruksi, hukum, dari, argumen-argumen tadi, itu yang menentukan. pertanyaan pokok dari segi konstitusi, atau soal pokok dari segi konstitusi adalah, apakah, dengan menentukan 40 tahun, dan mengakibatkan orang seperti dia, atau Gibran, atau yang lain, di bawah 40, tidak bisa menjadi, wapres misalnya, cawapres, atau capres, mengakibatkan, dia berubah, dari manusia menjadi tidak manusia. Sama sekali tidak. Disitulah letak, kesulitan menentukan, level, kerugian konstitusional. Bobot, kerugian konstitusional. Karena, Anda tidak jadi capres, di usia 40, atau Anda tidak bisa jadi capres, di usia 35, tetap saja, tidak mengubah, status Anda, sebagai manusia, sebagai warga negara merdeka, dan terusnya, dan saja. Nah, itu yang mesti ditemukan, argumentasi. Konstruksinya, mesti cepat. Agar, menarik turun, usia dari 40, ke 35 itu, menjadi valid. Tapi, teman-teman PSI, hanya, ingin mengembalikan saja, ke undang-undang lama, itu saja, sebenarnya simpelnya, alasannya seperti itu. Setuju, cuman, mengapa mesti dikembalikan? Mengapa mesti dikembalikan? Ya begini. Mengapa mesti dikembalikan ke situ? Ada 21,2 juta jiwa, anak-anak muda di Indonesia, yang sekarang berusia 35 sampai 39 tahun, yang, yang kami yakini, satu di antara, atau banyak di antara mereka, sebenarnya layak, untuk jadi capres, maupun cawapres. Dan, hak mereka untuk dipilih, itu dikebiri oleh undang-undang, pemilu tahun 2017 ini. Dan jangan lupa juga, hak seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih, anak-anak muda, usia 35 sampai 39, itu juga kemudian terkebiri, karena undang-undang ini, yang baru ini. Kurang lebih seperti itu ya. Dan, Pak Margarito, mohon koreksi kalau saya salah ya. Tapi di undang-undang dasar kita, itu mengatakan bahwa, ada tiga pos menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, ini, kalau presiden, dan wakil presiden, tidak bisa hadir, berhalangan, atau gak bisa perform, atau, apapun lah ya, salah satu dari tiga menteri ini, atau gabungan dari tiga menteri ini, bisa menjadi PLT, kepala negara. PLT. Nah, mereka yang tiga ini, gak pernah dibatasi, batas umurnya. Apakah ini kemudian menjadi konflik, ketika mereka menjadi kepala negara? Itu, itu salah satu juga pertimbangan kami. Ya, memang di undang-undang tidak ada, batas umurnya untuk menteri kan? Ya, cuman masalahnya itu tadi gitu, dengan Anda tidak bisa menjadi, cawapres atau cawapres di usia itu, apakah itu mengubah, status Anda, kualifikasi kusional Anda sebagai manusia, berubah menjadi tidak manusia? Itulah soal mendasar, dalam perbicaraan, atau dalam setiap perdebatan, mengenai human rights. Oke. Kerugian kusional itu. Jadi itu yang mesti dibikin beres. Nah, itu yang saya bilang tadi, ini tes yang baik. Caranya bikin beres itu gimana bang? nah tes ini nih, nah, akan kelihatan kan, argumentasi dari makamah konstitusi, misalnya mengatakan, bahwa mereka ini katakanlah, tidak punya legal standing misalnya, ataukah mereka punya legal standing, atau mereka kabulkan, makamah konstitusi kabulkan, mereka punya permohonan, kan mesti ada argumentasi, argumentasi itu yang akan, yang membuat kita, oh ya begini, 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 itu yang saya bilang baik. Jadi baik dari segi, panggung ini akan menjadi, menyajikan, diskursus yang, kalau saya bayangkan, akan hebat sekali. Untuk kita menemukan, reasoning dari, mengapa, 40 itu, inklusional, ya inklusional adalah 35. Bahkan, satu hari nanti, boleh jadi, turun ke 30. bisa jadi, tapi apapun itu, yang paling pokok dalam konstitusi itu adalah, argumentasi, reasoningnya. Ya karena, kalau misalnya yang dilihat market, mungkin umur 30, lebih banyak barangkali, atau bagaimana sebetulnya? Ya, kita ini, kita ini sedang mengalami, bonus demografi. Kan ini kan, kira-kira begini ya, saya potong sih, kira-kira kayak, kayak dulu, presiden shelter's hall. Ya. Ya gitu kan, ada begitu banyak orang bilang, presiden shelter's hall, ini mengakibatkan, bla 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 bla, segala macam, saya tanya gitu, oke, kalau Anda, dengan presiden shelter's hall itu, apakah Anda gak bisa ini, tidak bisa mencalonkan, segala macam, atau Anda tidak bisa, dicalonkan menjadi presiden, karena dihambat oleh presiden shelter's hall, maka, pertanyaannya adalah, dengan tidak bisa menjadi capres itu, apakah Anda berubah dari manusia, menjadi budak? Tidak, adalah pemasalahnya, dari segi human rights. Begitu itu. PSI, kalau saya ngomong, kalau, Bang Margarito, barusan menyinggung, presiden shelter's hall, sebenarnya, yang perlu Anda perjuangkan itu, sebenarnya lebih, ke presiden shelter's hall, Anda bisa mencalonkan, ketua umum Anda sendiri, kalau Anda mengajukan, uji material, soal presiden shelter's hall. Ya, kita kan, mulainya dari baby step, kita mulai dari square one, ketika kita bicara anak muda, tentu kita bicara usia, gitu. Ketika kita berbicara soal, oke, usia aja gak cukup, untuk membuka ruang selebar-lebarnya, saya terima itu. Dan itu betul, dan itu betul. Dan ketika kami disarankan, oke, presiden shelter's hall dong, yang digugat, gitu. Cuman, cuman apapun itu ya, kami sudah membahas soal, presiden shelter's hall juga, di internal kami ya. Cuman apapun itu, di PSI itu, yang umurnya, 40, ke atas, ada berapa banyak? Enggak sebanyak yang, 30-an dan 20-an. Ya artinya, kalau misalnya Anda, juga, barengi ini dengan, presiden shelter's hall, sebenarnya kan, Anda bisa maju sendiri. Ini aja kita udah capek mbak, diskusi, debat gitu, apalagi tambah lagi, presiden shelter's hall, apalagi, pasti dikaitkan, sama peristiwa politik apapun ya. Ada yang bilang sama saya, kenapa baru sekarang? Aduh, kenapa baru sekarang? Saya juga, kita baru diskusi, 2022. Iya, karena Anda partai, yang baru, 2014. Iya. Terus, 2017, undang-undang ini lahir. Iya, bagaimana Anda mau JR gitu kan? Karena Anda masih baru, jadi baru sekarang JR-nya. Cuma dikaitin dengan Gibran. Iya, itulah, itulah. Karena, karena kayak begini. Saya rasa begini juga Min ya, kenapa juga mereka, mesti, kesannya begitu, mereka menghindari agar, ini seolah-olah bukan untuk Gibran gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk Gibran, terus kenapa? Gak ada salahnya juga, kan Anda tegak lurus. Gak ada salahnya. Anda kan tegak lurus sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, betul, betul. Mau tegak bego, atau apa gitu. Ketika, ketika kita tahu itu gak ada salahnya, tapi faktanya bukan itu, kan gak mungkin kita bilang itu. Gitu. Jadi, jadi memang gak ada hubungannya sama Mas Gibran. Tapi kalau misalnya kemudian peristiwa ini, dimanfaatkan, atau ada, orang yang mengambil keuntungan dengan peristiwa ini ya, yang namanya di politik itu kan, situasi yang cepat berubah ini, pasti selalu ada orang yang dengan jelinya, memanfaatkan celah. Dan ini di luar kontrol kami. Kan begini, kan tadi dia bilang, jadi fair aja, lempeng aja gitu. Kalau emangnya buat Gibran gitu, why not gitu ya. Kan tadi dia bilang gitu, kami ingin membuka kesempatan sebesar-besarnya, bukan anak muda yang berapa puluh juta itu, berapa puluh persen itu gitu kan. Nah, kalau satu di antara anak muda itu adalah, orang yang Gibran, so, why not gitu ya. Betul, betul. Itu cuma problem. Tapi ternyata, menurut Bung Uki, ini gak seperti itu. Bisa saja, bisa saja, Mas Emil Dardag malah. Dan itu salah satu, yang mengajukan uji material. dia punya legal standing yang sangat kuat misalnya kan. Saya gak tau, dia umur berapa sekarang? Dia seumur saya, 38-39. Artinya belum 40 juga. Iya, saya sempat semalam itu, sempat ngingat anak itu, anak ini umur berapa ya? Karena, dari pertemuan saya, yang sangat parsial, dan sangat singkat, beberapa tahun yang lalu, oke juga dia anak nih. Oh sangat cerdas. Beliau itu sangat cerdas. Saya bilang oke juga dia anak ini, waktu dia mau jadi, jadi calon bupati pada waktu itu. Jadi tadi malam, waktu setelah, sul itu telepon saya, yang pertama, Emil itu berapa ya umurnya? Nah gitu, saya gak tau berapa umurnya gitu, sekarang saya gak tau. Tapi dia termasuk salah satu, yang termasuk salah satu pelapor nih. Iya. Pengaju ya, pengaju ya. Jadi sedikit saja tentang, Emil Dardag ya, beliau itu lahirnya sama kayak saya, tahun 84. Suatu hari, saya pernah bertemu dengan beliau, di kantor PSI. Saat itu beliau masih menjadi, calon wakil gubernur. Jawa Timur. Iya. Kami berbincang, 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 saya bilang ini orang keren banget. Ini orang keren banget. Bahkan saya pikir, ini orang berhak, untuk menghiasi panggung politik nasional, bukan hanya daerah. Itu. Dan, apa sebagai catatan aja ya, track record akademiknya outstanding. Iya. Di usia, masih 30 centing, masih 30, di bawah 35 lah. Beliau ini sudah lulus, S3, PhD dari Jepang. Coba. Dari APU, University ya. Iya, dan, dan, apa namanya. Tapi kira-kira begini lah, kira-kira begini lah. Saya mungkin, apa begini, oke, usia 35, itu bisa, tetapi, mesti dibarengi dengan, Anda sudah pernah begini, Anda sudah pernah begini, Anda sudah pernah begini. Jangan-jangan, Mahkamah Konstitusi, andai nanti, katakanlah dia, mau, apa, kebulkan, tapi dia akan bilang bersarat. Boleh, 35 tahun, tapi, bla 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 bla. Sudah pernah menjabat, sebagai kepala Tegera, kira-kira begitu lah. Tapi ada juga pendapat begini Bang, ada yang bilang, kenapa sih, ini emang domennya MK, bukankah MK harusnya, bukan menentukan angkanya, tapi misalnya, oke, semua jabatan publik, harus seragam, misalnya seperti itu, artinya ditentukan, misalnya 35 kah, atau berapakah, tapi agak susah juga, kalau memang diharapkan seperti itu, karena untuk menjadi, anggota DPR saja, kita kan 21, terus jadi kepala daerah, 30, terus nanti, presiden, cawapres, 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 nah itu gimana cara, kalau memang harapannya, MK itu justru mengeluarkan, penyeragaman saja. Itu dia, yang saya bilang, ini tes yang enak, tes yang bagus, dari segi pemikiran konstitusi gitu ya, karena ada kenyataan, DPR, apa tidak berat, itu pekerjaan DPR, berat juga loh. Dan harusnya, mengubah itu kan DPR. Maksudnya begini, apakah pekerjaan seorang anggota DPR itu, DPR sana itu tidak berat, berat juga, menurut saya. Harusnya minimal jangan 21. Nah itu dia, kenapa Anda mungkinkan usia 21, menangani pekerjaannya begitu besar, betul, menanganinya secara kolektif, betul, tetapi, bylaw, 21 dimungkinkan, untuk menangani, soal-soal yang besar itu. Terus, apa bedanya dengan ini? yang jadi presiden, kok Anda pasal satu kali, dua kali lipat dari situ. Nah itu, yang begini-begini, itu sebabnya, apapun nanti putusan mahkamah konstitusi, saya berharap betul, mahkamah konstitusi tidak hanya keluar, dan mengatakan bahwa ini tidak punya legal standing. Biasanya kalau mereka tolak begitu. Atau mereka bilang mereka terima, punya legal standing dan terima, tapi argumentasinya tidak rigid, tidak detail gitu ya, tidak komprehensif. Nah itu juga, tidak baik. Saya berharap betul, agar mahkamah konstitusi keluar, dengan pemikiran yang hebat. Yang aspek filsafatnya, mesti kuat betul, aspek teknisnya, mesti kuat betul, aspek politiknya, mesti kuat betul, sehingga dengan begitu, oh ya, ini hebat begitu. Kita, apa, apa, putusnya itu harus membuat kita terpesona, begitu ya, mengagumkan kita gitu. Jadi cuma, jangan cuma sekedar, oke, angkanya setuju, setuju gitu ya. Enggak, setuju gitu ya. Yang paling pokok disini, ini tuh argumentasi. Itu yang paling pokok. Nah karena itu tadi, dan ini makanya sekali lagi, saya bilang, ini tes yang enak. 21, Anda mungkin kan untuk menjadi DPR. Apakah pekerjaan DPR itu, pekerjaan yang tidak berat? Begitu ya. Kenapa yang berat itu, Anda mungkin ke disitu, nah disini Anda bilang tidak boleh. Kenapa? Padahal, yang membuat rumusan-rumusan, polisi berbangsa dan bernegara, sedikit banyak juga di Anda. Saya eksekusi. Bahwa disini ada variasi saya, bikin kebijakan segala macam, betul. Tapi saya kan start dari sana. Anda yang memberikan fondasi. Loh, kenapa Anda pekerjaannya begitu berat, dimungkinkan ditangani oleh anak-anak muda, begitu. Tapi disini, kok Anda gak mau? Kenapa? Sementara, ada fakta yang teruji, terverifikasi, yang memberikan negitimasi, terhadap usia muda, untuk menengani soal, di eksekutif itu. Ya bahkan menteri aja kan sebenarnya tidak ada standar usia. Tapi mungkin, kalaupun misalnya ada preferensi presiden, misalnya, oh menteri ini, jangan yang usia segini, itu kan artinya tidak tertulis, artinya itu hanya preferensi pribadi. Nah, Min tadi enak sekali, mengatakan, menyebut menteri itu ya, tidak disebut, berapa usia, yang rasa nabal, untuk menjadi, menteri seperti itu ya, sama sekali. Satu-satunya, di dalam perdebatan di BPUPKI, pada waktu itu, pada waktu bicara mengenai menteri, bla 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 itu, satu-satunya yang bicara itu adalah Pak Hatta, almarhum Bung Hatta, yang mengatakan bahwa, eh, lu jangan salah loh, jadi menteri itu sekadar, bukan sekadar kepala kementerian, tapi Anda adalah pemimpin bangsa, Anda pemimpin, karena itu Anda dibutuhkan, kearifannya, kematangannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini ini berengkali, yang perlu dijadikan titik tolak, untuk, apa diskursus yang lebih besar. Kalau menteri saja disaratkan, dalam tanda petik seperti itu, apalagi presiden, karena dia bosnya ini kan, tapi kan orang bilang, kalau menterinya sudah wise, presiden kan bisa dibilang, bos jangan begitu, jangan ke gini, jangan ke gini, segala macam, kiri-kiri begitu. Mbak Esmin, saya itu, kadang suka terganggu dengan, korelasi, persepsi orang, yang selalu mengkorelasikan, antara usia, dengan kematangan, gitu. Saya sering sekali, menemukan orang-orang yang sudah berusia, di atas 40, di atas 50, justru masih kekanakan-kan, gitu. Atau bahkan yang sudah di atas 70, yang kembali, mentalitasnya seperti, pada saat masih di, usia, anak-anak gitu ya. Dan, dan saya sering sekali menemukan, orang-orang yang di bawah 40, itu usianya sudah, sorry, bukan usia, cara berpikir, cara berpikir, kematangan, kearifan, segala macam, itu dia sudah begitu matang, gitu. Jadi, saya sepakat dengan, Bang Margarito tadi, mengatakan, harus matang, harus arif, harus bijaksana, yes. Tapi tolak ukurnya, sekarang kan usia. Tapi menjadikan usia itu, sebagai tolak ukur, ini, ini sebuah proksi variable, yang sangat bisa kita perdebatkan. Karena, karena kalau kematangan itu, tolak ukurnya jadi absurd kan, gimana gitu ukurnya. Tadi Bang Margarito sudah menyinggung ya, mungkin usia bisa diturunkan, tapi, punya syarat-syarat. Syarat-syarat lain, yang menjadi variable, yang lebih mencerminkan kematangan. Bukan usia yang mencerminkan. Tapi kan jadinya jabatan publik, bisa juga jadi tolak ukur itu kan mas. Bisa misalnya. Bisa misalnya, oh udah pernah menjabat sebagai, kepala daerah, misalnya seperti itu. Dia sukses di perusahaan yang gede-gede, begitu ya. Atau seperti itu, kalau di swasta gitu. Misalnya di swasta gitu ya. Jadi dia punya background, menangani soal-soal, yang melibatkan banyak orang. Background itu apa Bang Margarito? Background? Apa itu? Background, background. Apa itu? Oh background. Saya pikir bahasa uku. Saya soalnya belajar tadi. Dia punya background yang, yang apa, ya itu tadi sudah pernah terlibat, dengan mengurusi banyak orang, dan segala macam. Sehingga dengan itu, memberikan dia fundasi untuk, saya oke, saya sudah pernah, kok mengurusin orang 3 ribu, dalam sepat tahun gitu. Makanya pengusaha juga sebenarnya bisa, kalau dia pimpinan yang tertinggi, dari sebuah perusahaan ya. Bisa. Sebenarnya artinya, itu bisa jadi salah satu tolak ukur. Oke, sekarang saya mau melibir sedikit ya, ke soal politik nih. Iya. Soal arah politik PSI ini, karena kalau gak disinggung, kok kayaknya kurang garam nih, diskusi kita pada, hari ini, kali ini ya. Iya, iya. Nah, kemarin kan PSI bertemu, atau disambangi oleh, beberapa waktu lalu ya, disambangi oleh Pak Prabowo, dan kelihatannya arah angin sudah berubah, atau bagaimana nih, dari Ganjar ke Prabowo? Iya enggak, itu kan silaturami biasa, jadi komunikasi itu sudah dilakukan, dan gak hanya dengan Gerindra, gak hanya dengan Pak Prabowo gitu ya, tapi kemudian, terkhusus ya, terkait dengan Pak Prabowo, berbalas komunikasi gitu ya, dan Pak Prabowo bilang bahwa, oke saya kesana, oh siapa? Kalau begitu, kami kirimkan undangan. Artinya, ya beliau ini kan seorang menteri, ya, beliau juga seorang capres, ketua umum partai, tentu kalau, kalau datang ke tempat kami, secara formalitas administrasi, kami pasti akan kirimkan undangan. Lalu datanglah beliau, gitu ya, ke tempat kami. Kami betul-betul, terkejut sebetulnya. Ya, kami terkejut. Kantor partai kami ya, partai yang sering dianggap bocil ini, gitu ya, partai kecil, non-parlemen, bukan kami loh, yang datang soan, tanda kutip ya, ke Gerindra. Justru mereka yang datang ke kami, gitu. Dan di dalam, nah ini harus saya bocorkan sedikit ya, percakapan tertutupnya, antara PSI dengan Gerindra. Pak Prabowo, ya, dengan PSI, itu tidak satu kalipun, menyebut kata koalisi. Tidak satu kalipun. Ya, bahkan Pak Prabowo itu, mengutip, ucapan Pak Jokowi saat itu, bahwa 13 tahun ke depan, adalah 13 tahun paling krusial, untuk Indonesia menjadi negara maju, terkait dengan bonus demografi, dan lain-lain. Dan, dan apa namanya, akan tetapi, kita dihadapkan dengan sebuah tantangan, yang begitu maha berat, yaitu, ketidakpastian global yang begitu tinggi. Itulah kenapa, kalau kita mau maju, modalitas paling utama, adalah persatuan. Gitu. Pak Prabowo menjinggung soal persatuan. Dan, dari PSI saat itu, kami mengatakan, bahwa, kita mengapresiasi, setelah tahun 2011, eh sorry, 2019, Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi, sengit banget ya, pilpresnya ya. Kami mengapresiasi, Pak Prabowo, yang kemudian bergabung, menjadi rekan koalisi Pak Jokowi. Bayangkan misalnya, ketika badai COVID menghantam, ancaman resesi, ancaman krisis pangan, gitu ya. Ketika ini dihadapi, ya, dengan, kondisi internal negara kita, yang penuh dengan rongrongan, misalnya kayak begitu ya, rongrongan internal. Saya yakin, kita gak akan semulus itu, menghadapinya. COVID misalnya, kita, one of the best lah, Pak Jokowi sering banget, dapat, dapat apresiasi, dari negara lain, bagaimana kita bisa menyeimbangkan, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi. Misalnya seperti itu, dan lain-lainnya. Nah, inilah yang kami apresiasi, kepada Pak Prabowo, dan, saat itu, Wakil Ketua Dewan Pembina kami, mengatakan, saya juga berterima kasih, kepada Pak Prabowo, yang mau datang, ke kantor kami yang kecil ini, padahal kami sudah deklarasi, dukung Ganjar, dan belum menarik, dukungan kami, kepada Pak Ganjar. Nah, berarti saya harus tanya nih, ke pertanyaan berikutnya, jadinya ke depannya, PSI, akan tetap, mendukung Ganjar Pranowo, atau akan menarik dukungannya, dan mendukung Prabowo Subianto? Namanya, dukung, nama, batis kertas, dukung Ganjar. Oke. di dalam praktek, dukung Pranowo. Itu katanya, Bu Margarito di, kalau untuk, kalau untuk, untuk parpol itu kan, bukan hanya soal dukung, tapi mengusung. mengusung. Ini adalah, dua hal yang berbeda. Oke. Jadi, dari mendukung, itu sudah kami, lakukan, rembuk rakyat. Iya. Mekanisme yang kami sebut, itu rembuk rakyat itu, adalah mendekatkan lagi, antara pemilih, dengan pemilu, sehingga pemilih ini, gak hanya disodorkan, capres-capres, yang dimana, itu hasil dari, pertemuan gelap-gelapan. Nah, mereka sudah dilibatkan, dari menentukan, capres. Iya. yang menang adalah, Mas Ganjar. Kami mendukung Mas Ganjar. Gitu. Tapi kalau, di level parpol, soal mengusung, ini adalah soal koalisi. Iya. Ini adalah dimensi, permasalahan yang lain. PSI, sampai sekarang, belum masuk, ke, keretanya, PDI Perjuangan. Nah iya. PDI Perjuangan. Jadi, maksud saya, gini loh, mungkin Anda, Anda beralih ke Prabowo, karena memang Anda, ditinggalkan. Iya, memang harus, harus saya akui ya, ada kekakuan komunikasi, antara, PDI Perjuangan, dengan PSI, beberapa bulan terakhir. Dan, ada, bottleneck, ya, di antara, kami ya, PSI, dengan PDI Perjuangan. Gitu. Nah, kami terus berupaya, dan, beberapa hari terakhir, ya, Mbak Grace, Natalie, itu, sedang, membangun komunikasi yang intens, dengan, petinggi PDIP, ya, saya, saya gak berani sebut nama ya, karena mungkin orangnya juga gak mau disebut. Untuk, supaya kami bisa, datang ke kantor mereka. gitu, di beberapa kesempatan ya, saya juga pernah berdebat dengan Mas Arya Bima. Saya bilang, Mas Arya, tunggu saja, Insya Allah, saya akan datang ke kantor Mas Arya sebentar lagi. Ya gitu. Datang kalau gak diundang kan gak bisa. Nah, ya itu dia, makanya komunikasi kan sedang dibangun. Dan, belakangan Mbak Puan ya, juga mengatakan bahwa, kami, dengan senang hati, apa namanya ya, menerima PSI. Kayak gitu loh. Apakah ini kaitannya dengan kunjungan Pak Prabowo, sehingga ada dampak, sikap politik dari partai lain, saya gak tahu. Gitu. Tapi yang jelas, yang jelas, PSI tentu, ingin membangun komunikasi politik dengan siapapun. Apalagi dengan PDIP ya, rumah politiknya Pak Ganjar, orang yang sampai sekarang, kami dukung, kami tidak pernah mencabut dukungannya. Oke. Jadi Anda masih mendukung Ganjar, dan masih menunggu, diajak, oleh PDIP. Jadi kalau, mendukung, itu prosesnya adalah, membuk rakyat. Mengusung, itu adalah proses final, yaitu Kop Darnas. Oke. Ini akan terjadi 22 Agustus nanti. Artinya gini, kalau Anda misalnya sampai, Anda ini PSI ya, kalau sampai mendukung Prabowo, itu apakah karena, memang tidak diajak, oleh PDIP, atau memang atas, karena Anda tegak lurus, sama Presiden Jokowi, apakah mungkin ada mesej, tertentu, sehingga Anda mendukung, Prabowo Subianto. Karena yang kedua, karena yang kedua, jadi di luar, yang kedua itu apa coba? Tegak lurus dengan Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi, ngasih pesan-pesan, untuk mendukung, Prabowo Subianto, PSI akan melakukan. Bahkan, bahkan, ini, 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 ini sedikit melipir ya, gak apa-apa ya. Oke, oke, ini sedikit rahasia dapur sebenarnya ya, saya, saya buka lah disini ya, Pak Jokowi pernah memberikan advice, untuk PSI, membuka jalur komunikasi dengan siapapun. Oke, dengan partai apapun. Tidak terutama dengan Pak Prabowo gitu. Nah, dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi mengatakan, berkenalan lah, dengan Pak Prabowo. Itu dari Pak Jokowi ya, berarti ada, bukan instruksi, advice ya. Ada advice. Tapi advice-nya Pak Jokowi, buat PSI itu adalah, Instruksi. Inilah yang kemudian menjadi konteks, pada saat kami membuka komunikasi, gitu, karena kan kami saling hantam dulu 2019, dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo. PSI dulu, parahlah gitu ya, kalau menghantam. Dan memberikan award ke Pak Prabowo kan. Betul. Apa itu tadi? Kebohongan terlebai. Nah itu, tahun 2019, pada saat Pak Prabowo mengatakan, infus di RSCM digunakan, sampai sekian kali, gitu. Nah, cuman begini, sentimen politik tahun 2019, apakah ini masih relevan? Ketika, Pak Prabowo, sudah mengakui kekalahannya, dan, bergabung, ke koalisi Pak Jokowi. Pak Prabowo hari ini, yang kami lihat, adalah rekan koalisi Pak Jokowi. He is one of Jokowi's men. He is Jokowi's minister. Dan kami tegak lurus sama Pak Jokowi. Gitu. Nah, ketika Pak Jokowi. Tapi ini partai bukan dibikin Pak Jokowi kan? Oh enggak. Enggak dikasih duit juga enggak? Enggak. Jadi, jadi ya kayak begitulah. Jadi kayak begitulah. Karena kalau Anda loyal banget gitu ya. Enggak memang. Karena Anda pikiran-pikiran yang liar, bersama-sama. Memang, memang fatsun politik kami, terutama untuk Pilpres, itu adalah tegak lurus dengan Pak Jokowi. Itu adalah fatsun, untuk Pilpres ya. Berarti saya bertanya lagi, sekali lagi. Judisial review, enggak ada. Tidak disuruh oleh Pak Jokowi gitu. Pertanyaan saya sudah digalui oleh Pak Marker itu. Tidak ada pesan-pesan dari Pak Jokowi. Enggak ada. Tapi kalau itu, saya juga memiliki informasi, inside information yang, dapat saya yakini, validitasnya, Pak Jokowi tidak berada di balik itu. Saya dapat pertanggung jawabkan, informasi yang saya miliki. Tapi bukan di hadapan dia gitu. Karena saya juga hunting sana sini. Blah, 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 blah. Dan saya temukan, enggak. Oke. Enggak. Begitu itu. Ini, ini kan konteksnya dual, makanya, tadi saya sudah bilang, bahwa JR kita ini, konteksnya di luar Pilpres 2024. Iya betul. Cuma ini kan pikiran orang-orang, yang terlalu liar, yang saya tuh capek. Kebetulan kan dia loyal sama, dia loyal sama Pak Jokowi, terus ada orang menyebut-jubut Pak Ibran, jadi kalau dihubung-hubung kan sih logis aja, politik gitu ya. Karena orang-orang itu kan, sukanya membangun, asumsi dengan connecting the dots. Itu tadi, jadi kalau key, nanti suatu hari orang bilang, lah lu kerja untuk Ibran, lu bilang, iya aja deh. Saya ini belum pernah ketemu Mas Ibran sekalipun. Oh betul. Belum, ketemu Pak Jokowi udah beberapa kali, tapi ketemu Mas Ibran sekalipun. Berarti dalam pertemuan itu, gak ada pesan-pesan sponsor ya? Gak ada, gak ada, gak ada. Kunjungan Pak Prabowo, ke PSI. Jangan lupa loh, jangan lupa loh ya. Kenapa diheboh, kenapa seheboh itu ya, bahkan jauh lebih heboh, daripada ketika Mbak Puan bertemu Prabowo. Ketika Mbak Puan ketemu Mas Ahaye. Partai-partai lain udah melakukan itu semua gitu. Tapi ketika Pak Prabowo ke PSI, ini saya juga kaget gitu. Magnitude pembicaraannya itu begitu besar. Bahkan, ini udah lewat dari seminggu. Saya masih disini ngomongin itu loh. Ya dan karena, karena kalian, mendukung Ganjar. Ya. Tetapi. Dan didatengi oleh Prabowo Subianto gitu. Dan didatengi. Nih, misalnya, saya telah mendapat advice, agar, perkenalan. Cuman kan ini advice ini, gak ada kaitannya dengan koalisi. Mungkin Pak Jokowi mikirnya kayak gini lah, ini kan kita sekarang udah temenan semua gitu. Kamu masih kaku aja sama yang itu gitu loh. Atau ya, kamu udah bangun komunikasi kesini, bagus. Bangun kesana, bagus. Bangun kesini, oke mantap. Kok yang itu masih belum. Dan buat backup lah, kalau misalnya gak naik kereta yang itu, jadi bisa naik kereta yang ini. Dan kalau Pak Prabowo, penting juga dia melakukan itu, oleh karena dia mesti terlihat cair, dimana-mana. Dan jangan lupa kan, dalam pil pres itu, satu suara bisa membuat Anda kalah, dan satu suara bisa membuat Anda menang. Ya. Dan PSI itu punya suara setidak-tidak ada lah gitu ya. Jadi saya rasa orang-orang partai, yang sekarang mulai mengidentifikasi diri, untuk menjadi capres-capres begitu, yang tidak melakukan komunikasi sana-sini, saya kira itu justru merugikan. Sebaliknya, kalau dilakukan seperti sekarang, justru menentukan. Mengapa itu tadi? Satu suara menentukan Anda naik atau turun. Jadi, lakukanlah komunikasi, selaturahin, dan apapun yang sejenisnya, sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya, sehingga, bisa mengantar Anda ke atas, kayak kursi yang, bemesona, kursi yang, lain-lain itu. Ya. Bang, sedikit nih ya, sebelum kita berakhir, soal, balik ke soal, uji material tadi ya, sebetulnya, yang tepat dilakukan oleh orang itu, kalau mau mengajukan, seperti yang tadi dilakukan PSI itu, itu harusnya, mana sih, soalnya kok DPR malah lepas tangan ya, kesannya ya, Anda putuskan saja, padahal kan itu harusnya, domainnya DPR dong, untuk mengkoreksi undang-undang, cuma, it takes time mungkin ya, it takes time gak? Bisa jadi begitu gitu ya, karena kan untuk merubah undang-undang itu kan butuh waktu, mungkin uji material itu lebih singkat, begitu gak sih? Tapi begini aja, kalau saya gitu, kalau memang, nah ini, nah ini politiknya gitu, sebab begini, kalaulah memang, ada kesepakatan, dan Pak Jokowi misalnya, menghendaki, 35 tahun, katakanlah, kalau dia mau ikut urbain ya, Pak Jokowi menghendaki, ya menghendaki gitu ya, misalnya begitu ya, dia bisa bikin aja perpu, tapi kan gak enak dan gak elok dong, kalau sendiri yang bikin, Sudahlah, itu elok dan tidak elok, itu urusan politik, urusan hukum, anda itu punya kewenangan, dan kalau, tadi itu tadi, reseningnya ketemu, Bang, kalau itu kasihan Pak Jokowi Bang, karena apa, soal Partai Golkar, Pak Jokowi disebut-sebut, karena Bang Luhut, mau masuk ke situ, soal Demokrat, Pak Jokowi disebut-sebut, karena Pak Muldoko, mau masuk ke situ, sekarang kalau Pak Jokowi, suruh bikin perpu, untuk menurut di batas umur, ya tambah jelek lagi nanti, tapi itu kan semua spekulasi, tidak bisa dijelaskan, fakta-faktanya, tidak bisa ditaruh di atas meja, secara terbuka, begitu secara objektif, kecuali orang spekulasi, begini, 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 dan begini, dan itu cair, sementara sebagai orang hukum, anda mesti taruh di meja, fakta itu, mesti dapat dicek, oleh seluruh orang, secara objektif, di politik, karena itu tadi itu spekulasi, ini jajan-jangan begini, ini jajan-jangan begini, ini jajan-jangan begini, ini jajan-jangan begini, dan ini saya gak mau, saya orang hukum, anda konstitusi, memberikan kewenangan kepada anda, untuk ini, untuk menggunakan ini, harus ada argumen ini, kalau argumen itu ketemu, kenapa tidak? oke, nah, tapi anda bilang gini, kalau tadi, Min bilang kan, nanti tidak elok begini, soal rasa, soal politik, dan rasa tidak boleh dipakai, apalagi mendominasi, begitu, pengambilan-pengambilan, kebijakan, publik, anda harus, bertolak dari fakta, yang dapat di cek, rasadablenes, terletak disini, jadi bang, cuman memang itu tadi, kalau bikin di DPR sana, lama, depannya mau gak, partai-partai lainnya, kalau diri-lainnya mau gitu kan, PDP mau gak, PSI kan gak bisa, karena, karena semua partai punya kepentingan di sana, dan PSI gak ada di sana, betul, dan politik ini kan, mungkin perbedaannya, dengan dunia hukum, politik itu soal persepsi, dan saya gak bisa, dan, iya, dan hukum itu, ada reasoning segala macem, sama, politik juga ada reasoning, tapi reasoning, yang tujuannya berbeda, gitu, inilah, inilah yang, yang apa namanya, yang tadi benar, kaitannya dengan pertanyaannya, kalau di DPR bagaimana gitu, ya ini memang, bukan wilayah kami, karena kami tidak ada di DPR, cuman kami meyakini, kalau terjadi perdabatan ini di DPR, ini kepentingannya, beda-beda, beda-beda, dan untuk menjalankan kepentingannya, mereka pasti akan memainkan, persepsi-persepsi, menggiring-giring opini, karena, sama aja seperti, presidential threshold kan, kalau di lost in semua, 0% kan, ada kepentingan lain yang terganggu, atau mungkin electoral threshold, untuk pilek, gitu, di nolin aja, misalnya kayak gitu, saya rasa segera, nah tadi dia bicara, mengenai parliamentary threshold ya, saya rasa kenapa, anda gak masuk juga disitu, itu konkret loh kirugian, konkret, itu sebab begini ya, anda misalnya, calon di daerah apa, blablabla, didukung dan masuk BPP, untuk harus masuk lah, terpenuhi untuk jari-jari, gara-gara partai, tidak sampai parliamentary threshold, anda pilih, itu konkret kirugian, loh itu kayak samaran, suaranya gede, Isiana juga suaranya besar, Grace Natali, Grace juga, suaranya 180 ribu, tapi dia gak bisa masuk, kenapa gak masuk, kenapa gak masuk, kenapa gak GR itu loh, kayaknya, kami dibebani oleh, tanggung jawab-tanggung jawab, konstitusional yang begitu berat, kami ini bukan siapa-siapa, PSI punya 3 GR nih, selain umur, dan PT, kami pernah lakukan, satu terkait, batasan umur kepala daerah, sekarang kami lakukan, batasan umur chapter siapa pres, nextnya apa, itu pasti, parlamentary, ya pasti kami akan lakukan, mungkin presidensial, mungkin parliamentary, who knows, tapi yang jelas, kita gak akan diam, majunnya jangan asal, saya, maksudnya gimana tuh, saya tidak, menyebut, secara konkret, siapa aja yang, kalau saya lihat, beberapa, GR, permohonan GR, presidential threshold, begitu lihat, memang layak, ditolak, baru lihat, layak ditolak, kenapa layak ditolak, layak ditolak, gak ada apa-apa ya, tulis-tulis biasa begini, gak ada, segala mana, jadi harus kuat, harus kuat, argumentasinya, itu sebabnya, satu waktu, saya tidak mau, terlibat dalam, usaha judicial review, oleh, satir sebut, namanya, saya gak mau, oh saya lihat kayak begini, loh anda, gak mau deh, malu saya nih, kalau begini, gak mau saya, anda mau berapa, gak mau saya, dan saya tahu, pasti kalah, pasti kalah, pasti kalah, jadi kalau maju, ya serius, serius itu terlihat dalam, cara anda menyajikan, argumentasi dan mimpi, anda di dalam, promohonan itu, jadi ini yang penting, oke, tapi, kembali lagi, ke seolah ini, saya, Mbak Yasmin, ini, tes, yang, bagus, untuk, kehidupan, kondisional kita, karena tadi, kenapa 40, kenapa 35, tadi Mbak Min bilang, loh anda, menurut 35, saya bisa, bisa pertolongan dong, kenapa, anda menurut 35, tidak 40 gitu, di sisi lain, DPR dimungkinkan, usia cuma sekian, kenapa ini tidak, apakah DPR, kerjanya tidak berat, berat juga, kenapa anda mungkinkan, terus ini, dan seterusnya, itulah sebabnya, sekali lagi, saya ingin, ini tes yang bagus, dari segi, diskusus, keinstitusi, dan kebestiaan, oke, ya, terima kasih, Mas Uki, dan, Bang Margarito, terima kasih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih, terima kasih, selamat menikmati,